Terima kasih telah menonton 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 Nah soal mengganti ini Maksudnya gini teman-teman Jangan pernah lu punya kolam ikan koi Lu ngerasa hebat dan lu bilang Ah gua sih 3 hari 4 hari ini Gak pernah gua water changing atau mengurangi air ikan koi Lalu gua isi lagi Nah salah ya Tetap harus di water changing atau diisi air baru Ya karena itu tujuannya Biar mengurangi amonia Dan menjaga kualitas air kolam koi kita Jadi tetap baik minimal Tidak parah harmonianya dan parameter-parameter lainnya gak terlalu rendah Gitu ya teman-teman Yang kedua Yang bisa membuat ikan koi berubah warna Karena ikan koi terkena jamur dan parasit Ini unik juga nih Gua baru tau dapat literasinya ini Jadi penyebab lainnya nih teman-teman Yang juga dapat mempengaruhi warna dari ikan koi tadi berubah Itu karena ada infeksi jamur dan parasit pada tubuh ikan koi tersebut Infeksi jamur tadi itu atau parasit pada tubuh ikan koi itu disebabkan oleh berbagai hal Terutama karena ada jamur, parasit yang tumbuh di dalam kolam Ataupun nih teman-teman Dapat ditularkan dari pakan ikan yang diberikan kepada koi tersebut Atau sisa pakannya Nah untuk mengatasinya Dengan mencabut parasit tadi Seperti kutu Membersihkan jamurnya Lalu menjaga pakannya Dalam arti gini Kalau ngasih pakan ke kolam ikan koi yang tidak terlalu banyak Cepat habis dalam 1 menit Atau 5 menit lah Senggangganya Lalu Lebih baik sedikit-sedikit Tapi sering Daripada banyak-banyak Banyak sisanya Banyak kotorannya Yang hancur di kolam ikan koi Membuat kolam ikan koi kita Akhirnya menjadi buruk Parameternya Penyebab koi berubah warna Yang ketiga Ikan koi mengalami penyakit hikui Ini pernah gue bahas di konten gue nih Soal hikui ini Penyakit hikui ini merupakan salah satu penyakit ya teman-teman Pada kulit ikan koi Yang disebabkan oleh kualitas air kolam yang gak baik Penyakit hikui ini dapat menyebabkan Warna sisik ikan koi kita Yang merah Berubah menjadi oranya Dan jika digosok Lama-kelama sisik tersebut akan terlepas dari badan ikan koi Jadi walaupun bisa disembuhin Penyakit hikui ini teman-teman Dengan cara menggunakan larutan anti infeksi Lalu Menjaga kulitasi air tersebut Tapi Emang agak susah Agak susah banget ngobatinnya Dan bisa berulang-ulang alias Apa ya istilahnya Kumat lagi-kumat lagi Tuh Gitu teman-teman Pencegahannya Oke gampang Dengan memperhatikan Kualitas air kolam Merupakan langkah yang tepat dilakukan Sama sih Intinya Tetap jaga parameter Air kolam koi kita semua Yang terakhir Yang nomor 4 Koi betina Yang sedang mengalami Pemijahan Nah Ini bisa menyebabkan juga Perubahan warna pada ikan koi Kondisi ini Kondisi ikan koi seperti ini teman-teman Yang mengalami pemijahan Terutama ikan koi betina ya Atau female Itu secara alami Akan mengalami perubahan warna Ke arah yang lebih pucat Penyebab ikan koi berubah warna tersebut Karena adanya kebutuhan energi yang besar Terhadap proses pemijahan Sehingga Berpengaruh banget nih Buruk pengaruhnya Pada sisik-sisik ikan koi tersebut Yang betina ya Untuk mengatasinya Maka ikan koi dapat diberikan makanan Yang memang memberikan efek-efek baik Untuk kondisi warnanya Yaitu Pakan color enhancer Atau pakan color deh Gitu Jadi Ini juga garis bawahin nih teman-teman Ikan koi Kalau lagi pemijahan Kalau lagi dia Apa lagi Misalnya lagi di uber-uber deh Di kolam Belum pemijahan Tapi di uber-uber nih Udah pubertas ya Stress intinya Emang gitu tuh Warna bisa berubah Di bakarantina sama di kolam utama Juga warna bisa berubah Jadi karena sinar matahari Tingkat stressnya Parameter air Itu bisa banget mempengaruhi Warna ikan koi Makanya Pakan color itu cukup Sangat dibutuhkan teman-teman Buat tetap membantu Warna ikan koi kita Tetap cerah Tetap indah Nah Kalau penasaran Kenapa sebenarnya yang bisa Membuat ikan koi berubah warna? Begini rumusnya sih Perubahan warna yang sering terjadi Pada ikan hias Atau ikan koi Itu adalah Itu adalah adanya perubahan jumlah pigment Perubahan jumlah pigment pada ikan hias tersebut Dapat dipengaruhi beberapa hal Antara lain cahaya matahari Kualitas air Kandungan pigment dalam pakan ikan koi Jadi makanan yang memiliki pengaruh Dalam pembentukan warna ikan hias Itu sangat diperlukan Teman-teman Tips lainnya Buat kita nih Biar gak penasaran Oke air kolam gue ini Sebenarnya Seberapa parah Buruknya Atau seberapa keren Kerennya Atau parameter baiknya Jadi teman-teman Gue kasih tips Coba dong Uji dan tingkatkan Kualitas air Di kolam teman-teman Jadi sebaiknya nih Uji air Jika melihat ikan kehilangan warnanya Atau bertingkah agak aneh Stres dari peningkatan amonia pH Perubahan KH Adalah penyebab umum Hilangnya semangat Dan perubahan perilaku pada ikan koi Alat uji air ini Dapat ngebantu lo nih teman-teman Menentukan apa yang menyebabkan Hilangnya warna terkait Kualitas air tersebut Tuh Jadi penting deh Sekali-sekali lo pribadi Ngajak teman lo yang ngerti Atau bawa dokter hewan Untuk tes Uji Kualitas air kolam koi kita Begitu ya Gitu teman-teman Semoga bermanfaat Jadi Penyebab-penyebab ikan koi berubah warna tuh Ada lagi siang lainnya Cuman untuk malam ini Yang dasarnya aja Yang paling penting aja Yang kita bahas Di konten ini Jadi kalau berubah warna Jangan panik dulu Coba cek Penyebabnya Empat hal tadi bukan Kalau iya Ada kan cara menanggulanginya Cara Ngilanginnya Cara Menyembuhkannya Atau cara Membuat kembali warnanya Tetap seperti yang keren awalnya Maksudnya apa sih ya Intinya Cara tetap ngebuat Warna ikan koi kita Tetap keren Gitu ya Salam satu Salam nisiki Goi Curus baby Assalamualaikum Thank you Di subscribe Dadah Apa kin? Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa